Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke langsung aja kita bahas bos Oke yang pertama ada Paulo Gali PSC Semarang terlihat sangat aktif mencari pemain baru untuk persiapan mengarungi Liga 1 musim 2023-2024 dengan mengincar pemain incarannya Winger asing asal Timur Leste yaitu Paulo Gali baru saja diresmikan oleh PSC Semarang Dan dapat dipastikan pemain tersebut akan menjadi pemain asing slot ASEAN bagi PSC Semarang di musim depan Saat ini pemain tersebut bermain dengan PSC Semarang Berusia 18 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan ataupun gandang serang Dan memiliki tinggi 165 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Lanjut yang kedua ada Murillo Mendes Barito Putra terus bergerak cepat mempersiapkan timnya untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024 dengan merekrut pemain-pemain incarannya Kali ini geliran striker asing asal Brazil yaitu Murillo Mendes Dipastikan sudah resmi bergabung dengan Barito Putra Dan siap menjadi ujung tombak lini serang Barito Putra di musim depan Saat ini pemain tersebut bermain dengan Barito Putra Berusia 28 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun kanan Dan memiliki tinggi 180 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Kaisu Yamazaki Versi Kabo terus bergerak cepat mempersiapkan timnya untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024 dengan merekrut pemain-pemain incarannya Gelandang asing asal Jepang yaitu Kaisu Yamazaki Dipastikan sudah resmi bergabung dengan versi Kabo untuk musim depan Dan dapat dipastikan pemain satu ini sudah siap menjadi jendel di tengah versi Kabo di Liga 1 2023-2024 mendatang Saat ini pemain tersebut bermain dengan versi Kabo Berusia 25 tahun berposisi sebagai gendang bertahan Dan juga bisa bermain menjadi gendang tengah ataupun center back Dan memiliki tinggi 182 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Amani Aguinaldo Madura Inetid terus bergerak aktif mencari pemain-pemain barunya untuk menghadapi Liga 1 musim 2023-2024 mendatang Kali ini giliran center back asing asal Filipina yaitu Amani Aguinaldo Masuk ke dalam radar perbuahan pemain baru bagi Madura Inetid Dan diyakini pemain tersebut akan menjadi pemain asing slot ASEAN bagi Madura Inetid di musim depan Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Thailand bersama SWATCAT FC Berusia 28 tahun berposisi sebagai center back Dan memiliki tinggi 183 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Musa Sidibe Pemain andalan milik Johor Darul Takzim yang bermain di Liga Malaysia yaitu Musa Sidibe Dikabarkan masuk ke dalam list belanja bagi Persis Solo untuk persiapan Liga 1 di musim depan Menurut kabar yang beredar, Persis Solo sangat tertarik dengan pemain seru ini Pasalnya pemain tersebut memiliki kecepatan yang sesuai dengan skema dari Persis Solo Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Malaysia bersama Johor Darul Takzim Berusia 28 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan ataupun kiri Dan memiliki tinggi 170 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Lanjut yang ke enam ada Kezia Vendog Bali United diremorkan terkaring untuk melakukan back asing asal Belanda Bernama Kezia Vendog untuk kompetisi Liga 1 2023-2024 Kabar pemain Liga 1 Belanda dari klub MNFC itu Masuk dalam daftar belanja Bali United mencuat setelah bos Bali United yaitu Peter Tanuri Mengungkapkan salah satu slot pemain asing bebas bakal diisi oleh pemain asing asal Liga 1 dari Belanda Dan pemain tersebut dikabarkan adalah Kezia Vendog Yang saat ini benar masih bermain di Liga 1 Belanda Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Belanda bersama MNFC Berusia 26 tahun berposisi sebagai back kanan Dan juga bisa bermain menjadi center back ataupun gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 187 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 7,82 miliar rupiah Lanjut yang ke tujuh ada Song Uyong Persebaya Surabaya dikabarkan telah melengkapi komposisi pemain asingnya untuk gelaran Liga 1 2023-2023 Pelatih Persebaya Surabaya yaitu Ajis Santoso mengungkapkan Dua pemain asing baru sudah ada untuk melengkapi jatah enam pemain untuk musim depan Pemain asing asal Singapura yaitu Song Uyong Dipastikan sudah sepakat alias donjil dengan Persebaya Surabaya Dan akan diperkenalkan dalam waktu dekat ini Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Thailand bersama Nong Bua FC Berusia 29 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah ataupun lingkar kanan Dan memiliki tinggi 171 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Lanjut yang ke delapan ada Joe Pedro RMFC kabarnya sedang mengincar gelandang serang asal Brazil bernama Joe Pedro Heinen Joe Pedro akan menambah slot pemain asing RMFC untuk di musim depan Para pendukung RMFC yaitu Aremania Tentu masih asing dengan sosok Joe Pedro yang belum pernah bermain di Indonesia Pemain tersebut banyak menghabiskan karirnya di Liga Brazil Wajar banyak Aremania yang tidak tahu dengan pemain satu ini Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Brazil bersama Piranga RS Berusia 26 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun kanan Dan memiliki tinggi 180 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Michael Kempter Nama Michael Kempter sejatinya bukanlah bidikan pertama yang dikaitkan oleh Persija Jakarta Baik sayap kiri milik klub Liga Utama Swiss yaitu Galen FC itu Menjadi bidikan kedua selesai Raphael Obermeier Agak sulit untuk direkrut oleh Persija Jakarta Peluang Persija untuk merekrut pemain satu ini sangatlah terbuka lebar Pasalnya kontrak pemain tersebut akan segera habis pada akhir bulan ini Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Swiss bersama Galen FC Berusia 28 tahun berposisi sebagai belak kiri Dan juga bisa bermain menjadi center back ataupun gelandang kiri Dan memiliki tinggi 181 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 6,08 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Usman Biara Persi Bandung dirumorkan sangat tertarik untuk merekrut pemain keturunan Mali Indonesia Yaitu Usman Diara Dan saat ini pemain tersebut bermain di Liga Taiwan bersama Hang Iwan FC Rumor soal Usman Diara sudah berada luas di media sosial Pemain tersebut digadang-gadang akan menjadi pelapis David Da Silva di squad Maung Bandung Pasalnya Persi Bandung pada saat ini hanya memiliki satu penyerang murni yaitu David Da Silva Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Taiwan bersama Hang Iwan FC Berusia 25 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan Dan memiliki tinggi 180 cm Nilai harga pasar pemain ini sebesar 434 juta rupiah Dan-sert Terima kasih.